memframing bahwa Richard E. Leiser ini berbohong, punya masalah dengan Almarhum Joshua. Ini kan mereka coba membuat skenario yang baru lagi. Oh, ini skenario baru ya? Iya, kalau saya bilang seperti itu Mas Indra. Kenapa? Kan fakta persidangan seperti ini kan sudah terlihat. Kemudian mereka coba untuk menyudutkan Richard E. Leiser membuat cerita lagi ya bahwa kalau Richard E. Leiser ini ada masalah dengan Almarhum Joshua. Beban pertanggung jawabannya itu semua mau diserahkan kepada Richard E. Leiser. Terima kasih.